Kita ke Sekar Wanda ya yang ada di Pasar Rawamangun, bagaimana Sekar dengan pantauan harga di Pasar Rawamangun? Ya Maria Bayu dan juga pemirsa lonjakan harga bahan pangan terus terjadi menjelang bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Terpantau di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur memang kenaikan harga bahan pangan yaitu sekitar 2.000 hingga 3.000 rupiah. Namun ada juga bahan pangan yang masih stabil. Nah untuk kenaikan bahan pangan sendiri yaitu seperti bawang putih yaitu kini dibanderol dengan harga 40.000 hingga 50.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang merah yaitu 42.000 per kilogram. Lalu untuk kelapa kecil semulanya itu 4.000 rupiah, kini menjadi 7.000 rupiah. Lalu untuk kelapa yang besar kini menjadi 12.000 rupiah. Nah kenaikan harga kelapa ini sendiri dikarenakan adanya kelangkaan produk dari produsen yang didistribusikan ke pasar-pasar berdasarkan informasi dari pedagang. Lalu untuk harga ayam pemirsa kini untuk satu ekornya yaitu dibanderol dengan harga 35.000 rupiah. Lalu untuk telur ayam kini menjadi 32.000 per kilogramnya. Untuk sayur pemirsa sayur bayam kini sebelumnya dikenakan harga 3.000 kini menjadi 5.000 rupiah. Nah untuk harga bahan pangan yang stabil yaitu untuk harga cabai yaitu cabai rawit yang kini masih tetap di harga 90.000 hingga 100.000 rupiah. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda Maria Bayu di studio. Oke terima kasih Soekar Wanda dan juga Cepi Kurnia tadi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Beberapa harga sudah sudah mulai yang turun dan juga stabil Bayu. Agak lega lah walaupun memang ada beberapa harga yang masih cukup tinggi ya. Mengingat ya minggu depan kan dah puasa ya. Itu dia.